Jajaran Polres Asahan menggelar kegiatan sosial dan berbagi kepada sesama. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi dengan didampingi oleh para personil Bayangkari Cabang Asahan beserta para personil jajaran Polres Asahan. Pembagian takjil secara gratis kepada para pengendara yang melintas di jalur lintas Sumatera ini tepatnya di Simpang Pos Lantas Simpang Katarina Kisaran Asahan. Selain pembagian takjil secara gratis, ada juga pemberian santunan kepada panti asuhan anak yatim dan pemberian tali asik kepada dua orang anggota Polri di Polres Asahan yang mendapatkan musibah. Bukan hanya pengendara saja yang mendapatkan takjil, para fakir miskin dan penyandang cacat yang berada di lampu merah di jalan tersebut juga mendapatkan rezeki dari Kapolres Asahan. Kegiatan ini merupakan bentuk dari serangkaian program Polres Asahan untuk saling berbagi dan menjalin silaturahmi guna membangun rasa persaudaraan sekaligus untuk menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-72 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2018. Polres Asahan dan pengurus Bayangkari Polres Asahan melaksanakan kegiatan-kegiatan baki sosial jadi tadi kami juga ke panti asuhan, kemudian mengunjungi personil-personil kami yang sedang sakit. Tentunya semua itu juga selain kita mendoakan mereka, tentunya dalam rangka juga menyongsong bulan suci Ramadhan, melaksanakan bulan suci Ramadhan, menyongsong hidul fitri, dan juga menyambut hari ulang tahun Polri yang ke-72, hut Bayangkara yang ke-72. Kemudian pada sore hari ini kami juga melaksanakan pembagian tajil sebagai bentuk perhatian kami kepada seluruh pengguna jalan agar tetap pada jamnya nanti saat berbuka puasa dapat berbuka puasa di tempat-tempat peristirahatan seperti dalam hal ini di pos pelayanan Simpang Katerina. Kita juga membagikan tajil kepada para pengendara dan pemudik termasuk kepada masyarakat yang melintas di Simpang ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!